Pemain timnas Indonesia, Rafael Struik, baru saja merampungkan laga perdana di Brisbane Roar. Sebagai informasi, Rafael Struik mulai bergabung dengan Brisbane Roar pada pertengahan September lalu. Kabar ini sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, tak sedikit yang menyangka bahwa Rafael Struik akan rela melepas karirnya di Eropa untuk pindah ke Australia. Rafael Struik lalu menjalani laga perdana di Brisbane Roar pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Tepatnya yakni saat Brisbane Roar melawan Adelaide United. Pertandingan tersebut terlaksana di Mildura Sporting Prechin, Australia. Ini merupakan laga persahabatan sebelum memulai musim baru. Kabar baiknya, Rafael Struik diturunkan sebagai starter. Terkait hasil, Brisbane Roar mampu menahan imbang Adelaide United dengan skor 1-1. Gol Brisbane Roar diceta oleh Neicher Acosta yang merupakan tandem Rafael Struik di lini serang. Sementara itu, Alik 2024 hingga 2025 atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola Australia baru akan dimulai pada tanggal 18 Oktober mendatang. Brisbane Roar memulai musim dengan melawan Aklan FC duel ini dijadwalkan terlaksana pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Sebelum memperkuat Brisbane Roar di kompetisi resmi, Rafael Struik akan tampil bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia nantinya harus melawan Bahrain, Oktober 10, dan Cina, 15-10. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.